Halo guys, welcome back to my channel Jadi pada kesempatan kali ini Aku akan memberikan tutorial Kepada kalian Tentang bagaimana caranya Untuk membuat efek lumbung di after effect Atau bahasa kerennya Itu warp bubble effect Oke Jadi Untuk langkah yang pertama Kita bisa langsung saja Masukin ke komposisi Bahan kalian Dan jika sudah masuk ke timeline Kita bisa mulai atur Bagaimana video yang akan kita pakai Disini contoh Aku akan pakai dari sini Untuk videonya Dan Bakal Aku akhiri di bagian sini Setelah itu Jika proses cutting pada video kalian itu sudah selesai Langkah selanjutnya Kita bisa menduplikat Bagian video ini Dengan cara menekan Control plus B di keyboard kalian guys Dan untuk di video yang Layer pertama ini Aku akan mengganti menjadi Top layer Setelah itu Setelah itu Di bagian top layer ini Kita bisa langsung saja Memulai untuk rotobrass nya ya guys Untuk catatan Sebelum kalian memulai Merotobrass video kalian Pastikan terlebih dahulu Untuk bagian resolusinya ini Sudah menjadi full ya guys Biar dia bisa Lebih maksimal lagi Untuk merotobrass nya Dan disini Bisa langsung kita Double click Setelah itu Kita bisa langsung saja Memulai untuk Merotobrass Bagian mobilnya ini guys Dan Untuk bagian Proses ini Mungkin akan aku Cepetin aja ya guys Biar tutorialnya juga Bisa lebih cepat Nah jika bagian rotobrass nya Sudah selesai Kita bisa majuin Di jarumnya ini Secara perlahan ya guys Untuk mengecek bagian video Mana yang Kira-kira itu Belum terdeteksi Oleh rotobrass nya ini guys Coba kita majuin Pelan-pelan Apakah disini Sudah aman Buat rotobrass nya Nah ini dia guys Disini Terlihat Bagian spionnya Dia meleset ya Untuk rotobrass nya Kita bisa Rotobrass ulang Kita tinggal Tambahin aja Disini Setelah itu Bisa kita majuin lagi ya Untuk mengecek Apakah Sudah benar-benar Berhasil Untuk Proses rotobrass nya ini Oke Karena disini Sudah berhasil Untuk bagian rotobrass nya Langkah selanjutnya Kita bisa Mengeklik Yang bagian freeze Ini guys Dan jika Sudah selesai Untuk Proses freeze nya Kita bisa Lihat Disini Apakah Dia sudah Hilang Untuk bagian Background nya Ini atau Belum Nah Karena disini Sudah hilang Berarti Untuk rotobrass nya Sudah berhasil Ya guys Dan langkah selanjutnya Kita bisa Duplikat lagi Bagian layer Pertamanya ini Dan untuk Yang di bagian Layar kedua ini Kita bisa Tarik ke bawah Ya guys Serta kita Bisa beri nama Menjadi Effect Karena di Layar kedua Inilah Kita akan Memberikan Berbagai macam Effect guys Oke Untuk Effect yang pertama Kita bisa Langsung cari Yang namanya Turbulent Displace Ini dia Turbulent Displace Kita masukin Kedalam Effect Selanjutnya Di bagian Video Pertama Detik Pertama Ini Kita bisa Nyalain Bagian Keyframe Amount Size Offset Complexity Dan Evolution Serta Di bagian Amount Ini Untuk Keyframe Pertama Kita bisa Atur Menjadi 980 Ya Ini Sebenernya Sesuai Dengan Selera Kalian Ya guys Cuman Kalau Untuk Belajar Dulu Ya Kalian Bisa Untuk Meniru Bagian Setting Di Effect Effect Ini Jadi Setelah Amount Sudah Kita Setting Menjadi 980 Dan Di Bagian Size Ini Kita Rubah Menjadi 10 Saja Serta Di Bagian Offset Turbulence Ini Yang Bagian Kanan Kita Bisa Rubah Menjadi 980 Juga Guys Setelah Itu Untuk Yang Di Keyframe Paling Belakang Di Video Kita Itu Cukup Kita Nyalain Yang Di Bagian Bentar Kita Buka Dulu Ya Effect Turbulence Nah Disini Dia Disini Itu Kita Hanya Butuh Menyalakan Keyframe Size Offset Complexity Dan Evolution Dan Untuk Yang Di Bagian Size Itu Bisa Kita Atur Menjadi 22 Di Bagian Offset Turbulence Ini Kita Bisa Setting Jadi 1000 Serta Untuk Complexity Ini Kita Bisa Setting Menjadi 1,6 Dan Terakhir Untuk Bagian Evolution Ini Menjadi 65 Maka Video Akan Menjadi Seperti Ini Ya Guys Ini Dia Langkah Selanjutnya Jika Misal Kalian Tidak Mau Bagian Area Sekitar Sini Aduh Sorry Guys Sekitar Sini Itu Gak Mau Ada Efeknya Itu Kita Bisa Langsung Saja Meng-copy Atau Menduplikat Bagian Background Yang Paling Bawah Ini Ya Guys Atau Yang Di Layar 3 Cara Kita Klik Tekan Ctrl Plus D Dan Untuk Bagian Video Paling Bawah Ini Kita Tarik Ke Paling Atas Setelah Itu Langkah Selanjutnya Bisa Langsung Saja Kita Masking Dengan Cara Klik Pen Tool Dan Disini Bisa Kalian Masking Sesuai Dengan Keinginan Kalian Misal Kalau Disini Aku Pengen Efeknya Muncul Dari Atas Sesudah Garis Ini Masking Sampai Bawah Kita Tutup Nah Ini dia Guys Serta Untuk Hasilnya Akan Menjadi Seperti Ini Kemudian Jika Kalian Masih Ingin Memberikan Warna Pada Efeknya Ini Pada Turbulen Ini Kita Bisa Memasukkan Efek Selanjutnya Yang Bernama VR Blue Dan DVR Glow Ini Kita Masukkan Ke Bagian Efeknya Ini Klik Setelah Itu Untuk Settingan DVR Glow Itu Cukup Mudah Kita Tinggal Setting Tin Colour Sesuai Dengan Keinginan Kalian Bisa Merah Pink Biru Atau Magenta Atau Kuning Atau Hijau Atau Orang Terserah Kalian Ya Guys Cuman Disini Aku Pengen Coba Di Warna Biru Dulu Aja Ini Kita Coba Setting Ke Biru Dan Di Bagian Justine Colour Ini Wajib Kita Checklist Ya Guys Biar Dia Warnanya Bisa Masuk Kedalam Efeknya Link Nah Kita Coba Perbesar Untuk Biar Perbedaannya Ya Guys Dan Ya Beginilah Hasilnya Oke Mungkin Tutorial Pada Video Kali Ini Cukup Sampai Sini Saja Ya Guys Dan Jangan Lupa Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Bisa Langsung Klik Like Serta Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Juga Ya Guys Dan Jika Kalian Berbaik Hati Kepada Teman Teman Kalian Bisa Nih Kalian Share Video Ini Kepada Teman Teman Kalian Biar Mereka Bisa Mencoba Efeknya Ini Juga Guys Bye Bye See you Next Time Guys Selamat Berkarya Tidak